Yang ketiga alam dunia, yang keempat alam berzah, dan yang kelima adalah akhirat. Nah, sekarang yang unik itu adalah di alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Ini terjadi perbedaan dulu sama sekarang. Nah, apalagi kalau dulu itu kita artikan zaman Rasulullah SAW, itu berbeda betul. Jangankan zaman Rasulullah, zaman kita yang berusia mungkin kepala lima, kepala enam sekarang usianya, itu berbeda sekali dengan sekarang. Nah, apa yang menjadi perbedaan? Alam dunia ini sekarang dibagi menjadi tiga. Dunia nyata, lalu dunia maya, dan dunianya para jen lah. Yang dasyat adalah, dari tiga dunia ini, sekarang yang mendominasi adalah dunia maya. Dunia nyata sudah kalah sama dunia maya. Kalau teman-teman mau bukti, cek saja jumlah teman anak-anak kita sekarang. Atau mungkin jumlah teman kita. Lebih banyak mana, teman di dunia nyata atau teman di dunia maya. Kita ini bermobil gitu di jalan, dua, tiga kilo, ada kecelakaan. Yang memberi tahu kepada kita adalah Google Map terlebih dahulu. Dunia maya, jen aja nggak sempat memberi tahu kepada kita. Jadi, kesimpulannya, zaman anak-anak kita sekarang, dominasi dunia maya itu luar biasa. Apa akibatnya? Nah, perkembangan zaman yang luar biasa. Sekarang kita masuk ke revolusi industri 4.0, yang penyebabnya adalah munculnya internet. Nah, sebelumnya dikasih nama revolusi industri 3.0, penyebabnya sebenarnya munculnya adalah komputer. Berarti dulu komputer itu muncul, masih belum nyambung internet. Sekarang 4.0 itu internet menguasai segalanya. Nah, rata-rata lompatan revolusi industri ini kalau dihitung, itu rata-rata 100 tahunan, satu abang. Yang dasyat sekarang, 4.0 ke 5.0 itu sudah tidak membutuhkan waktu satu tahun lagi. Jadi, tambah cepat. Nah, apa dampaknya? Semuanya serba elektronik. Yang pakai kode IEEE. Bayangkan. Ada e-commerce. Sekarang kita beli makanan sudah pakai aplikasi. Ada e-business. Ada e-environment. Semuanya serba I. Ada e-employee. Ada e-citizen. Jadi, saya pernah mengunjungi Finlandia. Kemudian kita turun ke bawah ke satu negara kecil namanya Estonia. Luar biasa negara itu. Di situlah semua orang yang mengunjungi negara itu bisa langsung mendaftar menjadi warga negara. Menggunakan aplikasi yang sudah disediakan. Jadi, untuk warga negara sekarang sudah pakai elektronik semua. Nah, di satu sisi negara kita susahnya ngurus. Kalau di tempat-tempat lain atau di negara lain, luar biasa. Nah, termasuk yang di bawah itu e-learning. Nah, pembelajaran dengan internet. Buku saja sudah ada e-booknya dan lain-lain. Mungkin yang IEE ini akan nambah terus dari tahun ke tahun. Nah, karena itu ada reformasi sistem pembelajaran. Nah, ini saya jelaskan. Inilah reformasi pertama yang terjadi. Namanya reformasi sistem pembelajaran e-learning. Nah, polanya ada empat itu. Bapak, Ibu, teman-teman yang tergurma. Nah, kita lihat nanti kita ini posisinya gimana. Nah, jadi secara cepat, konvensional itu seperti mungkin yang terjadi di tempat kita. Ada guru, ada siswa, ada sekolah, ada kalender pendidikan. Ketemu, tatap muka secara langsung. Itu sekarang. Nah, dalam perkembangannya, ada istilah blended learning. Nah, blended learning ini ada guru, ada dosen, ada sekolah, ada kalender akademik. Tapi ketemunya 50% offline, 50% online. Nah, sudah mulai 50%-nya sudah tidak bertemu langsung, tapi menggunakan e-learning. Kemudian berkembang lagi. Namanya business learning. Yang berkembang ini ya, business learning ini 100% online. Tapi ada sekolahnya, ada kalender akademiknya, ada siswanya, dan ada gurunya. Cuma mereka tidak pernah bertemu, tatap muka. Jadi kita bisa sekolah di mana saja. Itu dengan distant learning. Luar biasa. Seperti keluarga saya, keluarga kebetulan putri saya menikah sama keluarga masih warga negara Amerika. Nah, dan adik-adiknya mulai SD, SMP, SMA, itu sudah belajarnya dengan distant learning. Posisi mereka ada di Indonesia, cuman mereka sekolah, lewat distant learning, sekolahnya posisinya ada di Amerika. Nah, saya sempat melihat, dan luar biasa, dan saya sendiri sebenarnya tahun berapa, 98 ya, lulusan distant learning, sudah lama sekali. Dan yang dasyat adalah sekarang digital learning, atau apps, aplikasi learning. Artinya, tidak ada kalender akademik, guru, ada mahasiswa atau siswanya 100% online, belajarnya melalui apps, melalui info. Bukan berupa sekolah formal yang ada kalender akademiknya, tidak. Tapi kita mau belajar apa, itu sudah disediakan oleh aplikasi. Luar biasa, jadi kita tinggal milik. Ada yang berbayar, ada yang free, ada yang berbayar ketika kita sudah selesai untuk ngambil ijasa atau sertifikatnya. Bayangkan. Nah, contohnya, kalau di Indonesia itu ada Indonesia X, itu sebuah digital learning, atau aplikasi learning. Kalau di luar negeri, yang cukup booming itu Coursera. Yang dikelola oleh profesor-profesor dari Stanford University, luar biasa. Jadi, kalau kita mau belajar apa lewat handphone, saya pernah belajar tentang psikologi pendidikan lewat Coursera ini, luar biasa. Saya belajar sekitar jumlah kali pertemuannya itu sampai sekitar 10 itu, dan selesai dalam sekitar satu bulanan, cuma ilmu yang didapat luar biasa. Jadi, inilah perkembangan ilenik sekarang. Ini kondisi yang sekarang, bukan nanti ya, sekarang sudah terjadi. Bapak-Ibu yang tergormat, video yang akan saya tampilkan, ini adalah akibat dari ilenik. Kalau tadi sebuah sistem pembelajarannya, pelaku atau guru itu sekarang sudah menggunakan fasilitas internet. Yang akan saya sharekan ini, sekarang ini sedang dahsyat dikembangkan namanya hologram teacher. Jadi, kalau kita sebagai seorang guru, kita bisa mengajar materi apa saja secara bersamaan di banyak tempat. Meskipun tempat itu di luar negeri. Seorang guru bisa mengajar materi yang sama mungkin di empat puluh tempat, empat puluh negara dengan bahasa yang berbeda-beda. Luar biasa. Namanya hologram teacher. Dan ini sudah terjadi. Kita lihat ini, videonya. hanya mempunyai bahasa. Dan kami akan melangguan mempercayai yang terlihat. Kita akan melangguarkan mudah kembang. Dan beri yang di dalam kameran to a special camera Anda dapat hanya melangguar dengan saya. Kita berjalan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Kenapa? Terima kasih telah menonton! 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 profesi-profesi kita harus optimis itu zaman sekarang yang ketiga reformasi target profesi saya pakai judul ini agak susah tapi ini adalah informasi terbaru yang saya kumpulkan dari beberapa seminar offline sebelum ada pandemi dengan beberapa ahli dari luar nebuli yang waktu itu mereka punya konferensi internasional yang diadakan di Surabaya salah seorang profesor dari satu kampus di Amerika itu memunculkan sebuah slide yang dahsyat sekali pesertanya sangat tergugah dengan adanya slide ini ini saya coba slide-nya saya buat dengan versi saya jadi begini sekarang ini semua institusi sekolah pendidikan diharapkan itu lulus sarjana jadi meskipun lulusan pondok diharapkan bisa kuliah dia apalagi nanti saya akan jelaskan ternyata sudah beragam lulusan pondok pesantren tidak masuk hanya ke perguruan tinggi jadi jurusan dunia tapi sudah mulai beragam nah ketika anak kita lulus jadi sarjana maka itu namanya anak kita punya profesi nah biasanya kita sudah cukup tenang sebagai orang tua sebagai guru Alhamdulillah sudah jadi dokter tapi sekarang itu sudah tidak bisa dipertahankan artinya ada level kedua yang lebih tinggi dari profesi yaitu adalah interpriner interpriner contoh saya kasih contoh yang muda anak kita lulus jadi dokter maka anak kita akan punya profesi lalu anak kita bekerja di rumah sakit buka praktek anak kita mendapatkan penghasilan dari sini kalau itu terjadi terus menerus kepada anak kita sampai berusia lanjut maka dia hanya berhenti di tangga pertama tapi dokter yang interpriner itu beda nah ini naik ke lantai kedua dokter ini melihat kok banyak orang sakit lalu dia turun ke lapangan ternyata ditemui di komunitas-komunitas masyarakat tertentu yang kurang pengetahuannya tentang hidup sehat makanan sehat dan lain-lain akhirnya dokter ini memberikan training pelatihan-pelatihan kepada masyarakatnya untuk bisa hidup sehat nah training yang dilakukan oleh dokter ini mungkin ada sponsor yang melihat intinya tiba-tiba dokter ini mempunyai tambahan penghasilan sebagai seorang trainer katakanlah Senin sampai Jumat dia berprofesi sebagai dokter tapi hari Sabtu dia tiba-tiba menjadi seorang trainer ini namanya interpriner dan dokter ini tidak puas dia sadar tidak akan pernah memberikan inspirasi kepada banyak orang ketika harus memberikan pelatihan-pelatihan keterbatasan waktu dan lain-lain sehingga dia menulis jadilah writer penulis profesinya dokter trainer dan interpriner dan penulis inilah interpriner jadi anak-anak kita zaman sekarang itu sudah diharapkan tidak memiliki tidak hanya memiliki profesi tunggal mungkin dari background pendidikannya tapi kreatif untuk mereka menjadi seorang interpriner tapi teman-teman ini baru lantai kedua lantai ketiganya adalah ini yang paling tinggi startup bayangkan jadi startup adalah orang yang punya profesi seorang interpriner yang memikirkan problem solving buat banyak orang nah kalau entrepreneur rezeki dari Allah Ta'ala itu masuk ke yang bersangkutan tapi kalau startup rezeki yang bersangkutan terus meningkat tapi bersamaan dengan itu jutaan orang juga berpenghasil yang besar jutaan orang dibantu dalam berusaha nah seperti contoh misalkan yang kita familiar Gojek saya yakin pemilik Gojek itu luar biasa besar income-nya tapi di waktu yang bersamaan betapa banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan Gojek untuk mencari pekerjaan dan lain-lain nah inilah yang kita sebut mengarah ke startup jadi ini semua fakta Bapak Ibu yang terkenal apapun institusi pendidikan kita pondok pesantrek ataupun sekolah-sekolah umum sekarang dihadapkan dengan target profesi yang berbeda kalau dulu hanya cukup lulus sarjana selesai tapi kita harus naik menjadi seorang entrepreneur dan akan naik menjadi seorang yang problem solving memikirkan banyak orang lain ini yang akan jadi maju nah sekarang itulah kondisi jadi sudah ada tiga reformasi secara payung besar nah sekarang kita masuk ke pondok pesantren dahsyat sekali ini jadi selain tadi awal saya katakan membangun pondok pesantren itu seperti membangun tiga institusi sekolah restoran dan hotel itu kan sebetulnya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia nah dan yang kita lihat di slide ini adalah perkembangan pondok pesantren dari kuantiti jumlah maupun kualiti luar biasa nah jadi ini sampai tahun 2020 ya kemarin jumlah pondok pesantren di Indonesia itu sudah menyentuh 28 ribu lebih sebetulnya saya anggap total jumlah santrinya itu 18 juta sebetulnya inilah spektrum atau kelompok usia produktif yang nanti akan memimpin negara itu luar biasa lihat nah karena ini sebuah potensi maka kalau potensi pasti larinya kedua potensi ini meledak menjadi hal yang bagus yang positif atau sebaliknya potensi ini menimbulkan bencana jadi bisa juga banyaknya potensi-potensi sumber daya manusia karena tidak berkualitas akhirnya malah menjadi bencana di sebuah negara kita tidak menginginkan itu semua nah karena itu saya rasa perhatian kita semua terhadap pondok pesantren yang dari tahun ke tahun jumlahnya bertambah peminatnya bertambah ini harus benar-benar kita perhatikan nah sampai slide ini saya mengajak bapak ibu yang terhormat jangan berfikiran ada covid-19 dulu ini fakta dulu yang terjadi nah nanti ketika ini selesai baru saya munculkan kondisi real hari ini adalah pandemi covid-19 jadi ini mau ada covid ataupun tidak ada covid ada pandemi ini yang terjadi sekarang nah kita lihat ada di Quran surat Ali Imrod seratus yang disitu menjelaskan bahwa umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia itu adalah muslimi orang-orang islam jadi kalau kita baca di surat yang lain di Al-Baqarah dikatakan semua makhluk Allah itu tidak tidak mampu menjadi halifah tapi manusia yang mampu menjadi halifah kalau di surat Al-Baqarah dikatakan kenapa manusia mampu menjadi halifah karena ada proses belajar ada proses pengetahuan disitu yang itu tidak dipunyai oleh makhluk Allah yang ketika kita tempatkan manusia ini sebagai makhluk Allah yang punya tingkatan halifah maka kita lihat manusia itu banyak sekali beragam tidak mungkin tapi heterogen dijelaskan oleh Allah Ta'ala dari keragaman umat manusia yang ada di bumi ini ada satu yang terbaik yaitu muslimin dan institusi pembelajaran pabriknya mau tidak mau harus kita akui penyumbang besarnya ada pondo pesatren boarding sebut bayangkan ini kan potensi yang luar biasa kita tidak boleh benar-benar menjadikan institusi pondo pesatren itu seperti ini dipandang sebelah mata karena ini luar biasa dampaknya karena itu ada beberapa reformasi reform perubahan tentu dalam pondo pesatren yang pertama adalah ini saya munculkan nomor empat karena tadi ada nomor satu dua tiga reformasi ini yang keempat adalah reformasi kurikulum pondo pesatren nah jadi maksud saya reformasi kurikulum pondo pesatren adalah harus ada interaksi ada integrasi itu antara materi 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 umum ketiga dipisahkan untuk sekarang maka biasanya para santri akan ketiga ini harus benar-benar terjadi integrasi yang luar biasa apalagi fakta lulusan pondo pesatren seperti saya tadi katakan tidak semuanya ingin punya keinginan harapan menjadi seorang ulama tidak semuanya zaman sekarang banyak anak-anak kita yang kepingin jadi dokter tapi memahami Al-Quran kepingin jadi pengajaran tapi benar-benar dia juga hafal Al-Quran apapun profesinya basicnya adalah gini banyak seperti ini profesinya benar-benar karena itu reformasi kurikun pondo pesatren ini mau tidak mau garu secepatnya tidak nah integrasi antara materi materi gini dengan umum ini bisa terjadi kreatifitas yang luar biasa disini saya di kesempatan ini mengusulkan untuk mereform kurikun pondo pesatren saya mengusulkan adalah dengan mengusung pendekatan kurikun proyek base ini adalah gabungan proyek base learning dengan Al-Quran kami nah seperti sekolah kami pondo pesatren kami SMP SMA Insan Mandiri menggunakan pendekatan ini kalau dihitung waktu ini sudah masuk tahun ketiga tahun ajaran baru ini luar biasa hasil mungkin saya akan memberikan secara singkat payung reformasi kurikun pondo pesatren terbasis proyek base Quran ini bagaimana nah seperti ini secara singkat kita semua insyaallah sudah tidak atau sudah sepakat bahwa Al-Quran adalah kedoman hidup manusia yang punya kebenaran mutlak dan ketiga kita mendalami kesial Tuhan luar biasa disitu saya jelaskan apa yang tidak dibicarakan dalam An-Quran saya buat kotak-kotak selesai saya ada sainsnya ada ilmu sosialnya ada ekonominya ada teknologinya ada lingkungan politik kesehatan astronomi filsafat pendidikan bahasa tentang bumi sejarah ahlak luar banyak sekali nah inilah sebenarnya basic kurikulum yang mestinya bisa menjadikan muslimi adalah umat terbaik meskipun kenyataannya kita harus jujur ngakui negara-negara yang punya penduduk mayoritas Islam masih banyak menimpa apa punya kesulitan-kesulitan hambatan-hambatan berarti harus ada yang dikoreksi bukan terhadap Al-Qur'annya tapi sebuah sistem yang menjadikan Al-Qur'an ini hidup Al-Qur'an ini menjadi di problem solving di semua sisi kehidupan nah inilah integrasinya Bapak Ibu yang terbuka boarding school pondok pesantren tidak lepas dari memberikan standar kompetensi lulusan buat sandrinya tahsin membaca memahami artinya dengan penguasaan bahasa Arab dengan berbagai macam kreativitas kalau di sekolah kami ada pamis memahami grammar bahasa Arab dengan parodi-parodi yang itu mudah sekali nanti akan diingat lalu tahfiz nah dengan target-target hafal nah biasanya tahfiz puncak dari standar kompetensi lulusan di sebuah pondok pesantren nah menghadapi zaman yang sekarang ini kita harus menambahkan satu lagi bagaimana anak-anak kita yang sudah hafal Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya mampu mengaplikasikan nilai-nilai atau konten-konten yang keren sekali dalam kehidupan sehari-hari pasti dalam kehidupan sehari-hari banyak masalah dari berbagai bidang apakah Al-Quran punya solusinya disini nah ketika aplikasi Al-Quran ini kita tarik dalam kehidupan sehari-hari nah yang kita tawarkan adalah satu pendekatan proyek karena itu kita namakan proyek-based Quran jadi ketika pondok pesantren yang sekarang kurikulumnya sudah banyak terintegrasi antara kurikulum umum dan kurikulum dunia maka integrasinya ini adalah proyek-based Quran luar biasa inilah sikl sederhananya mungkin mungkin untuk detail kita perlu waktu tersendiri yang pertama adalah dimunculkan tema-tema up to date dimunculkan masalah-masalah yang terjadi lalu dibuatlah perencanaan proyek untuk problem solvingnya proyek itu bisa berupa unjuk kerja atau performance bisa berupa produk atau karya ataupun riset atau hal-hal yang punya unsur investigation setelah proyek ini direncanakan disusun dibuat dan diakhiri atau ditutup dengan dokumentasi rangkuman menjadi karya ilmiah dan kemudian karya ilmiah atau proyek ini diusahakan untuk punya benefit manfaat untuk banyak orang apakah itu individu atau kelompok tertentu atau menjadi sebuah gerakan yang kontinu dilakukan seperti contoh rata-rata boarding school pondok itu usia SMB SMA anak-anak melihat ada problem real masih betapa banyak remaja SMB SMA ini yang merokok maka itu problem real nah kemudian dibuatlah proyek membuat vlog kampanye anti-roh nah dan itu dalil naklinya atau integrasi ayat Al-Qur'amnya banyak luar biasa ada Al-Baqarah 195 ada An-Nisa 29 ada Al-Azab 58 dan ada Al-A'ruf 157 lalu diintegrasikan dengan mata pelajaran mata pelajaran jadilah sebuah proyek yang namanya vlog kampanye anti-roh semuanya ini didokumentasikan dalam sebuah dokumen ilmiah atau karya tulis ilmiah sehingga anak kita akan menyelesaikan sebuah karya ilmiah untuk sebuah proyek inilah Bapak Ibu yang kita sharekan kita informasikan tentang reformasi kurikulum di pondok pesantin karena dunianya sudah berubah sekarang ini samanya lalu yang kelima adalah kalau sudah seperti itu harus ada reformasi kemampuan tenaga pengajar pengajar ini untuk Ustaz Ustazah ini benar-benar juga harus ada reformasi yang luar biasa apa reformasinya kita semua sebagai guru harus siap menyambut bebelajaran ilmiah jadi tidak harus ada pandemi dulu baru kita fokus kepada ilmiah meskipun tidak ada pandemi sekarang kemampuan guru untuk mendalami ilmiah itu sudah harus wajib dilakukan sebab kalau tidak kita akan ketinggalan sebagai seorang kita nanti akan digantikan oleh hologram akan digantikan oleh robot dan lain karena itu reform reformasi kemampuan tenaga pengajar di produk pesantren ini sebagai payung reformasi saya munculkan ada empat hal yang penting breakdown dari empat hal ini saya pikir nanti bisa benar-benar dilakukan di waktu yang lain yang pertama menguasai gadget perangkat itu saya kasih contoh sedikit ada laptop ada smartphone gadget perangkat bisa bermacam-macam yang kedua guru-guru kita di pondok pesantren sudah harus menguasai software aplikasi jangan sampai ada guru di pondok pesantren yang tidak bisa membuat email yang alergi terhadap Google Microsoft Office Skype Zoom Teams dan media media sosial yang lain seperti WhatsApp lalu Instagram dan lain-lain itu maaf kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang alergi terhadap apa yang saya tulis disini ini sudah susah sudah tidak bisa kita alergi harus kita belajar lalu fokus kepada materi-materi tentang network jaringan wifi hotspot eksternal modem karena e-learning membutuhkan internet dan membutuhkan jaringan internet membutuhkan jaringan jangan sampai kita tidak punya keterampilan ketika kita dimana di sekolah atau dimana merasa loss jaringan jadi harus benar-benar kerekaan dan yang keempat adalah ini yang penting strategi seorang guru di pondok pesantren harus menguasai strategi strategi pembelajaran untuk e-learning tidak semua strategi pembelajaran itu tepat untuk e-learning ini yang harus dikuasai mulai dari memilih aplikasi mendesain materi mendokumentasikan dan ini dirangkum menjadi sebuah strategi strategi problem ketika e-learning dimunculkan terutama di pondok di boarding school ketakutan semua orang adalah addictive gadget addictive gadget kadang-kadang dengan adanya kondisi yang mau tidak mau harus kita akui ini banyak terjadi yaitu penyakit otak namanya addictive gadget maka e-learning dihapus e-learning jangan sampai masuk ke sekolah kita karena kalau kita menggunakan itu maka akan muncul masalah baru yang namanya addictive gadget bagaimana kita menikapi menurut saya kita sulit menghapus e-learning tapi kita bisa mereduksi addictive gadget bahkan nol itu bisa apa sarananya adalah edukasi literasi gadget jadi saya usulkan di pondok-pondok pesantren sudah waktunya untuk memunculkan literasi teknologi literasi gadget kalau ini tidak kita lakukan nanti ketakutan kita terhadap addictive gadget itu akan terjadi seperti saya kasih contoh saya sering di beberapa webinar ngasih contoh ini karena ini fakta ketika saya hidup mengobservasi sebuah kelas SMA ini di Finlandia ketika saya masuk ternyata setiap siswanya punya gadget di bangkunya masing-masing ada gadget saya tanya sama gurunya kok boleh ada handphone kalau di Indonesia pasti akan masuk ke mana ini ke keranjang tidak boleh ada handphone kata gurunya Pak Munif lihat aja lalu saya duduk saya mengamati proses belajar apa yang terjadi waktu itu sosiologi ilmu mata pelajaran tugas guru ini menjelaskan bahwa ada masalah di Finlandia yaitu banyaknya pengungsi dari Syria yang datang ke kota Helsinki dan ini mulai menimbulkan banyak masalah kalau tidak salah ada tiga masalah poin besar lalu gurunya bilang apa bagian menjadi sekian berapa kelompok tolong cari solusi dari tiga masalah ini dengan berdiskusi sebagai bahan silakan Anda masuk ke YouTube ini ada tiga link YouTube yang kalau anda tonton ini video dari YouTube sekitar 15 menitan anda akan punya bahan untuk melihat kondisi yang sebenarnya yang ada di kotak ini nah itu langsung bagi kelompok baru setiap siswanya buka handphonenya dan apa membuka YouTube sesuai dengan linknya serius dilihat videonya dicatat dan lain setelah selesai ditutup kembali itu gadget kemudian diskusi dilanjutkan dan diakhiri dengan solusi solusi yang keren terhadap masalah ini saya bilang sama gurunya kok bisa ya anak sini ini kalau sudah nonton YouTube selesai kemudian ditutup gadgetnya kalau kami di Indonesia anak kita setelah setelah nonton YouTube gurunya masih menjelaskan whatsappan kemana-mana sudah selesai akhirnya gak fokus sama pelajarannya tapi disini kok bisa fokus lalu guru ini bilang begini Pak Muniz pernah pakai handphone Nokia gak yang saya dulu pernah itu handphone sejuta umat handphone itu diproduksi oleh kami Finlandia ketika handphone itu muncul sebagai gadget bersamaan dengan itu Kementerian Pendidikan kita langsung mendesain satu materi baru masuk ke kurikulum namanya literasi gadget edukasi literasi gadget luar biasa sekarang Pak Muniz lihat anak SMA ini ini adalah hasil dari pendidikan literasi gadget yang dia dapat sejak SD lalu iseng-iseng saya tanya Bapak Ibu Uli dah tahu krim besarnya edukasi gadget itu apa ternyata ada 5 itu bagaimana pemahaman gadget itu hanya sebagai alat belakang lalu pemahaman tentang tugas atau pekerjaan yang berkaitan dengan gadget lalu pemahaman tentang efektivitas tujuan pembelajaran supaya cepat tercapai dan efisiensi waktu yang cepat lalu yang kelima tetap preventif pencegahan terhadap penyakit gadget yang namanya adiktif ini dijelaskan sejak pendidikan usia dininya atau dasarnya di Finlandia nah kalau boleh kita akui kita kosong dari materi yang penting ini anak-anak kita sehingga saya juga tidak langsung menyalahkan teman-teman yang dipodok ketika diminta anak-anaknya untuk los ke internet kemudian menggunakan laptop menggunakan tab kekhawatiran kita adalah bisa enggak kita kontrol karena itu saya usul mulai tahun ajaran baru kita harus benar-benar apalagi di pondok pesantren memberikan satu materi tentang literasi gadget ini nempel di perubahan sistem pembelajaran dengan e-learning literasi gadget ini nempel mudah-mudahan kalau kita nanti diberikan waktu bisa ketemu lagi kita bisa sharing si lagus dari literasi gadget ini apa saja mulai bab satu sampai bab akhirnya supaya menjadi perisai anak-anak kita supaya kalau ada penyakit yang namanya editif itu anak kita bisa mengusirnya atau menahan ini berikutnya design materi ayo teman-teman pengajar di pondok pesantren di boarding school buatlah digital model ya kan e-modul ini harus dibuat ya kan perbanyaklah e-book perbanyaklah membuat vlog tentang pemahaman konsep dan tutorial materi-materi apa yang kita berikan lalu banyak searching mencari video-video edukasi yang luar biasa nah untuk pembelajaran di pondok pesantren misalkan bahasa Arab luar biasa guru atau ustad yang kreatif dia akan searching video-video edukasi pembelajaran-pembelajaran bil-arubia yang luar biasa dari banyak tempat dari banyak negara nah jadi sumber belajar bisa unlimited tak berbatas nah ini yang harus kita lakukan sekarang sebagai guru atau ustad ustada di institusi pendidikan Islam lalu ada satu hal yang penting lagi dengan e-learning ini bungkus saya sering katakan inilah bungkus e-learning namanya dokumentasi maka anak-anak kita dan kita ini para guru bungkus e-learning itu ada tiga recording harus kita rekam jadi anak-anak harus merekam aktivitas belajarnya dengan video atau dengan foto baik pada proses maupun hasilnya recording direkam jadi ada satu karya berupa rekaman dokumentasi lalu yang kedua ini dipublikasikan ke media sosial supaya terjadi universal tadi benefitnya itu universal berarti ya harus kita tahu harus kita dekat dengan Facebook dengan Instagram jadikan itu media saja untuk mempublikasikan karya-karya anak-anak kita dan yang ketiga adalah games perlombaan hasil-hasil belajar yang sudah terpublikasikan ini oleh sekolah dibuat sebuah momen untuk dilombakan hasil belajar siswanya dikumpulkan dari banyak siswa dilombakan dan semuanya jadi pemenang diberikan apresiasi apresiasi yang sesuai dengan hasil nah tiga hal ini recording publikasi dan games itu adalah kalau menurut saya bungkusnya dari pembelajaran e-learning kalau tidak ada bungkusnya maka percaya sama saya e-learning akan membosankan baik santri kita akan merasakan kebosanan tingkat tinggi dan yang kedua juga guru-gurunya akan mengalami kebosanan tapi kalau dipungkus dengan tiga hal ini biasanya gitu nah inilah yang terakhir bagaimana strategi mengajar dengan e-learning nah saya pikir para ustad kita baik itu fokus ke tahsin tahfiz proyek biskura dan lain-lain ketika e-learning diselenggarakan maka kita harus bisa mengetahui strategi strategi apa yang bisa di berikan kepada siswa-siswa kita menghilangkan kebosanan ya kan kemudian bisa meningkatkan pemahaman pengetahuan dan pemahaman nah sebenarnya di dalam strategi e-learning itu ada satu rupus strategi metode yang dilakukan ini harus sinkron dengan cara kerja otak karena yang dihadapi siswa kita itu visual ya visualnya jadi dengan cara kerja otak nah saya mencoba merangkum ternyata cara kerja otak yang berhubungan dengan sistem e-learning itu tidak lari dari lima yang pertama adalah untuk mengingat berarti kan untuk tah tahfiz ya kan tahsinat tahfiz itu ini luar biasa itu kemampuan mengingat itu di asam ada yang kedua adalah kemampuan memahami yang ketiga adalah kemampuan untuk mempraktekkan yang keempat adalah kemampuan untuk mengolah berfikir ya atau deep thinking dan kemudian yang kelima adalah kemampuan untuk membuat mencipta atau create nah ini payung strategi jika ada kesempatan insyaallah kita bisa memprepeli itu nomor satu sampai lima strategi apa saja dan bisa diaplikasikan langsung oleh Ustaz-Ustaz kita ataupun Ustaz-Ustaz kita kepada para saham nah karena itu PR-nya memang banyak sekarang sebagai seorang guru percayalah banyaknya PR ini hanya dua kita harus kreatif dan kita harus menginspirasi siswa kita sebab ada sumber guru yang lain yaitu artificial intelligence robot kemudian hologram teacher youtube google dan lain-lain itu faktanya kita jangan sampai digantikan oleh mereka nah sekarang selesailah baru saya masuk ke kondisi pandemi covid-19 nah bapak ibu yang terhormat setelah ini ada istilah new normal dalam pendidikan nah saya memberikan pemahaman yang sebenarnya sederhana persis seperti koin ada dua sisi sisi yang pertama kita harus melakukan sistem pendidikan atau pembelajaran dengan e-learning hanya ini bukan gara-gara covid-19 ini untuk sisi pertama ini gara-gara memang terjadi perkembangan teknologi revolusi industri 4.0 yang mana basisnya adalah internet ya karena itu ya kita harus mengikuti zaman ini dengan e-learning ini ini sungguh e-learning tidak ada hubungannya dengan covid-19 nah sisi yang kedua fakta sekarang kita kena pandemi seluruh dunia covid-19 maka sisi yang kedua adalah protokol kesehatan nah kalau covid sudah selesai saya yakin protokol kesehatan ini terus dilakukan akan menjadi heavy yang saya sering jumpai di lapang di media ada artikel juga yang mengatakan bahwa e-learning belajar dari rumah atau tidak ketemu sama guru dan lain-lain itu adalah pembelajaran masa depan dan covid-19 itu menjadi bukti dengan adanya pandemi ini menjadi bukti saya kurang setuju Bapak Ibu sebenarnya pembelajaran yang sekarang gara-gara covid anak di karantina di rumah itu adalah pembelajaran yang tidak sempurna meskipun dengan e-learning tidak sempurna e-learning yang benar adalah anak tetap harus keluar dari rumah ketemu dengan narasumber yang lain apa masuk ke dalam lingkungan lingkungan pembelajaran buat proyek ini proyek itu dan lain-lain akan kesulitan kalau anak kita dikerangkeng di rumah dengan keterbatasan sumber informasi nah jadi seperti sederhananya seperti ini jadi kita punya harapan semua kita punya harapan pandemi covid ini selesai secepatnya itu meskipun kalau kita ngelihat grafik yang kena virus covid-19 untuk di Indonesia itu tambah naik terus tapi tetap kita punya harapan gak boleh putus asa ini nanti akan selesai kalau ini selesai maka covid ini jangan lupa dua sisi elening itu akan terus berjalan dan yang kedua protokol kesehatan terus berjalan dan akan menjadi habit nah itu intinya ada empat ya pengukuran sungguh, masker, bukitangan, jaga jarak ini akan jadi habit nanti seperti nanti mungkin saya akan kasih video contohnya nah sekarang bagaimana usulan kami ini ini kita sebut usulan pembelajaran pondok pesantren era ada tiga yang pertama kondisi kesehatan santri dan pengajar yang masuk harus bebas covid jadi ketika institusi pondok pesantren ataupun keputusan dari pemerintah atau Kementerian Agama atau Kementerian Agama atau Kementerian Agama membuka kembali pondok pesantren anak-anak belajar kembali maka harus ada kepastian garansi jaminan anak-anak yang kembali ke asrama ke pondok itu bebas covid itu jadi ini seperti tes masuk lah seperti ini tapi adalah tes kesehatan ya kan tes kesehatan nah kita tahu pondok pesantren itu komunal sosialnya demikian besar tidur bersama-sama ya kan tidak tidak sendiri-sendiri karena itu rentan sekali tes kesehatan yang kedua adalah MOU pondok pesantren yang harus membuat MOU ini dengan orang tua sandri tentang beberapa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi biar tidak ribut nanti seperti itu nah yang kedua adalah protokol kesehatan wajib dilakukan mulai pengukuran suhu menggunakan masker cuci tangan dan jaga jarak dan yang ketiga sistem pembelajaran e-learning itu dilakukan nah ini ada tiga ternyata setelah usulan tiga ini mau kita praktekkan muncul masalah baru kebutuhan dana karena untuk satu, dua, tiga ini pasti butuh dana tes kesehatan pasti butuh dana tentang alat tesnya macam-macamnya protokol kesehatan apalagi butuh perangkat-perangkat dana dan lain butuh tambahan fasilitas dan lain-lain sistem pembelajaran dengan e-learning juga butuh gadget perangkat wifi dan lain-lain karena itu tiba-tiba terjadi problem terutama di pondok-pondok pesantren untuk memenuhi ini semua problemnya adalah karena itu kita harus atau kami disini mengusulkan ketika di listing sudah tentang kebutuhan-kebutuhan tentang tiga hal ini maka yang pertama mungkin sebuah pondok pesantren punya kekuatan dana mandiwi yaitu kerjasama antara pondok dengan orang tua sana jadi sudah ter-cover untuk nomor satu sampai tiga ada meskipun sedikit jumlah pondok pesantren yang seperti ini yang terbanyak adalah yang tidak mempunyai dana karena tidak banyaknya yang tidak mempunyai dana maka ini sebenarnya tanggung jawab pemerintah karena itu kita usulkan kita mendengar informasi kalau ada 2, sekian triliun akan diguyurkan dana untuk pondok pesantren untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di era yang normal tapi usulannya adalah ini dikuatkan dengan sebuah regulasi apakah itu seperti SK Menteri atau Permen Menteri ataupun dari Presiden yang mana agar ini benar-benar bisa dipertahui menjawabkan kalau hanya sifatnya non-regulasi bisa saja akan diguncurkan dana tapi faktanya dana itu tidak ada itu banyak sekali peristiwa-peristiwa itu terjadi karena itu harus bertanggung jawab dan lain-lain nah mungkin ini yang saya pikir kita energinya harus difokuskan ke sini nah ini video bagaimana protokol kesehatan berlaku untuk siapa saja santri siapa siswa guru tenaga pengajar dan semua personal bapak bapak ibn terlumat itulah report masih tentang untuk pesantren yang tadi saya katakan seperti membangun tiga institusi sekolah restoran dan hotel nah mudah-mudahan secara singkat apa yang saya share bisa memberi inspirasi ya dan saya yakin ini harus dielaborasi untuk setiap institusi sekolah menjadi mungkin bentuk-bentuk yang tidak sama tapi bisa beda-beda tapi itu yang saya tadi adalah sebuah payung bentuk-bentuk yang harus mungkin dulu sudah kita lakukan tapi hanya setengah hati sekarang tidak bisa harus benar-benar serius nah itu dulu dari saya saya kembalikan ke Pak ini ya untuk mungkin mungkin ada terima kasih terima kasih